KERETA CEPAT Menurut Eric, operasionalnya kereta cepat akan memperkaya ekosistem transportasi Jakarta yang sudah memiliki moda raya terpadu dan sebentar lagi akan mengoperasikan kereta yang lebih ringan dengan jumlah penumpang lebih sedikit yakni lintas raya terpadu atau LRT. Ekosistem yang lebih menyeluruh ini kemudian akan tembus ke Jawa Barat dengan adanya kereta cepat. Eric pun optimis pembangunan infrastruktur untuk mendorong perekonomian Jawa Barat ini semakin lengkap dengan adanya pembangunan kawasan ekonomi di Subang dan Sukabumi. Eric pun menambahkan jika sistem logistik yang tidak efisien berkontribusi sangat signifikan terhadap harga-harga barang yang harus ditanggung konsumen. Dengan adanya pusat logistik diharapkan dapat menekan biaya pengiriman barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Selain itu, pemerintah juga akan segera membangun kawasan industri di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kawasan industri tersebut akan terhubung ke pusat logistik Pelabuhan Patimban dan Bendara Kertajati. Kawasan industri Subang berada di Jawa Barat bagian selatan yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini, kawasan itu telah memiliki Pelabuhan Patimban di Subang dan Bendara Kertajati di Macalengga. Dan ditambah para menteri di Kabinet Jokowi telah melakukan rapat pekan lalu memutuskan Bendara Kertajati akan dijadikan sebagai pusat Bendara Kargo. Selain itu, pemerintah juga tengah menggarap Pelabuhan Patimban yang akan menjadi pesaing dari Tanjung Priuk. Pembangunan pelabuhan tersebut ditargetkan akan rampung 2027. Nilai investasi proyek pembangunan Pelabuhan Patimban Jawa Barat tahap kedua sebesar Rp7,58 triliun. Sementara itu, untuk pembangunan tahap tiga dengan nilai investasi mencapai Rp3,86 triliun dan akan disiapkan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Perkembangan investasi terhadap Pelabuhan Patimban ini merupakan hasil kunjungan ke Jepang beberapa waktu lalu. Saat menemui Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida di Tokyo pada Juli 2022, Presiden Jokowi meminta agar Jepang bisa menyelesaikan sejumlah proyek di Indonesia seperti MRT Jakarta dan Pelabuhan Patimban. Pembangunan lanjutan dari terminal kendaraan dan terminal peti kemas akan memasuki tahap kontrak pada Oktober 2022 mendatang. Ada pun sebelumnya, Pelabuhan Patimban tahap 1 telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 20 Desember 2020. Pemerintah berharap kelak Patimban bisa melengkapi Pelabuhan Tanjung Priuk dan bisa menampung kapasitas sebanyak 7,5 juta teus setiap tahunnya untuk peti kemas, serta 600 ribu kendaraan CBU. Badan Pusat Statistik pun melaporkan, perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran produk domestik regional brutto atas dasar harga berlaku mencapai 2,21 kuat riliun rupiah sepanjang 2021. Jika diukur menurut besaran PDRB atas dasar harga konstan 2010, ekonomi Jawa Barat tumbuh 3,74 persen pada 2021 dibanding tahun sebelumnya dan bakal lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Industri pengelolaan yang merupakan kontributor terbesar bagi PDRB Jawa Barat disinyalir mulai pulih di tahun 2022. Sektor tersebut mencatat pertumbuhan tertinggi dan berperan dalam mendorong peningkatan PDRB Jawa Barat secara keseluruhan. Semoga pemerintah bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi tak hanya di pulau saja, melainkan di luar Pulau Jawa, sehingga ekonomi dalam negeri bisa setara dan asas kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud. Terima kasih telah menonton!